Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 Semangat, semangat nggak? Semangat nggak? Semangat nggak? Semangat nggak? Semangat nggak? Kenapa kurang semangat? Nah itu penyakit. Kamu dagang sebulan, repot, ya kan? Nggak pikir aja nggak pengen pulang. Sekarang baru dua hari, dalam posisi nyaman, udah pengen pulang. Itu namanya godahan maju. Yang apa-apa kan ada temannya tiga. Itu godaan maju kan, godaannya harus hidup. Kalau kamu ingin maju, maka bertemennya harus diperluas. Tapi kalau bertemennya hanya lingkaran pedagang copik saja, kamu seumur hidup jadi petuang coek. Kan kita mendorong kamu, kemarin kamu sudah apa coba? Sama itu, sama Abah Ismail sudah ditawarin, magang. Sambil jualan, belajar untuk berdagang. Ya kan? Tadi teman saya lagi nawarin untuk kerja di tempat dia. Kamu sudah banyak yang nawarin. Itu godaanmu itu adalah godaanmu ingin selalu berkumpul dengan habitatnya. Kamu harus keluar dari habitatnya itu untuk maju. Ya? Kalau kamu ingin maju. Tapi kalau ingin jadi tukang coek terus, ya nggak apa-apa. Ayo, pengen maju nggak hidupnya? Pengen maju nggak? Nah yaudah. Dagangnya laku, uangnya punya, hanya butuh kesabaran tidak berkumpul sama temenmu. Ya? Iya. Hanya butuh kesabaran. Mau jadi tukang cobek seumur hidup yang dipikul atau yang maju? Pengen maju sama-sama gitu, Pak. Bersama temen-temennya? Ya nggak bisa, susah. Kalau ingin selalu bersama temen-temennya gimana? Atau gini, temen-temen kamu, kerja di kamu mau? Kamu jadi bos? Gak enak gitu. Gimana? Gak enak gitu. Gak enak gitu. Gak enak gimana? Kamu mau jadi kulit terus, mau jadi bos? Ya, pengen sukses barang-barang. Ya nggak maksudnya, disebut sukses barang-barang itu, kamu itu jadi pemodal cobek. Temen-temenmu yang jualan cobek. Mau? Mau aja sih. Enggak, ini serius ya? Mau? Kamu punya, jadi cobek-cobek itu, coet-coet itu, itu punya kamu semuanya. Kamu yang punya moda. Temenmu ini kerja di kamu, jadi stornya ke kamu. Mau? Mau nggak? Enggak. Enggak. Enggak kenapa? Enggak apa-apa. Maksudnya? Enggak apa-apa. Maksudnya pengennya apa? Pengennya tuh aja sebenarnya. Iya. Pertanyaannya adalah, kalau kamu bareng terus, kamu tetap jadi tukang pikwo coet, maju nggak kamu kira-kira? Enggak bakal jadi tukang coet lagi, Pak. Kamu pengen apa barengnya? Kayak jadi band gitu, Pak. Oh pengen buka grup band? Oh, duitnya dari mana? Kan kumpulin gitu. Nah terus? Ikut les. Kamu ingin les musik? Saya punya grup musik. Grup musik saya terkenal Mk9. Mau? Mau sama temen-temen. Temenmu ajak. Di saya sebentar lagi akan ada festival musik anak jalanan. Kamu bikin grup ikut festival. Mau? Enggak tuh. Harus belajar dulu. Iya belajar dulu. Pertanyaannya adalah, ketika belajar band, kamu menghasilkan duit nggak? Insya Allah. Sambil jualan. Iya makanya. Saya nanya sekarang nih. Ini serius, Nek. Kamu jangan sia-siakan pertemuan dengan saya. Jangan kayak nasibnya kayak temenmu yang lama tuh. Nah. Saya nawarin sama kamu. Kamu jadi juragan cowet. Mau nggak? Mau aja. Bukan mau. Mau aja. Jangan penuh keraguan. Kamu jadi juragan cowet. Mau nggak? Enggak. Jadi itu nggak apa. Hah? Enggak jadi itu nggak. Jadi juragan nggak mau? Enggak. Kamu pengen jadi apa? Jadi grup band. Hah? Pengen jadi grup band. Pengen jadi grup band. Iya. Pengen sukses sama temen-temen. Iya maksudnya sukses dalam temen-temen tuh sukses apa? Nggak bisa. Zaman sekarang bikin grup band langsung sukses. Orang band yang sekarang pun nggak pada laku gimana? Iya kan bertahap. Maksudnya? Bertahap gitu. Bertahap gimana? Iya. Kayak bertahap dulu Pak. Kayak di kecil yang di warung-warung kecil dulu. Maksudnya bertahap warung kecil gimana? Iya. Kayak nge-ban nya di warung-warung kecil dulu. Nge-ban warung kecil. Di KP? Iya kayak di KP dulu. Aduh susah. Nge-ban di KP? Sekarang kamu nya sudah punya bakat musik belum? Iya kan mau belajar dulu Pak. Wah iya makanya. Selama belajar nanti makannya dari mana? Dari jualan. Jualan apa? Cobek. Pertanyaan saya. Jualan balon. Oke. Saya tawarin sama kamu. Kamu yang jadi tuan. Kamu punya modal beli cobek. Kamu punya modal beli balon. Temen-temenmu kerja di kamu. Kamu bikin grup band. Mau nggak? Gitu. Ini serius saya. Saya nggak mau ikut yang ikut saya. Hanya sekedar ikut. Beberapa saat. Punya uang beberapa juta atau puluh-puluh juta. Habis itu dia nggak jadi apa-apa lagi. Nggak ada artinya. Saya pengen kamu maju. Kalau pengen kamu maju itu, kamu jadi juragan cobek. Jadi juragan cobek itu juragan cobek itu. Ini gini lah. Temenmu itu ngedagangin coet punya kamu. Temenmu itu ngedagangin balon punya kamu. Kamu mau nggak? Kamu bareng-bareng mereka satu kontrakan. Tapi kamu yang jadi tuan. Kamu mau nggak? Terus kalau kamu ngomong band. Ya kamu sambil bikin grup band. Mau? Iya. Gitu. Dari sekarang. Jangan ketergantungan malu, takut, malu, takut. Kamunya nggak mengalami kemajuan. Ya. Gitu. Nggak mengalami kemajuan. Saya ingin kamu ikut dengan saya beberapa hari. Rubah mentalnya. Baru dua hari udah melamun nggak semangat. Pengen pulang. Pengen kumpul sama temen. Pengen kumpul sama temen. Kapan kamu maju? Saya kasih kesempatan sama kamu hari ini. Bareng dengan saya. Coetnya laku terus. Biasanya 43 laku sebulan. Ini dua hari. Insya Allah beres. Ya kan? Kamu nanti punya tabungan. Kamu saya ajakin nanti ke pengusaha pengrajin cobeknya. Sehingga kamu bisa ngambil dari situ barangnya. Oleh kamu dibawa. Nih, tak. Nanti dibawa barangnya. Nah, setelah itu temen-temen kamu beli dari kamu. Mau gitu? Ya? Iya. Ini tujuannya. Ini bukan main-main saya ngajak. Saya ngajak bukan main-main. Ini saya ngajak untuk kemajuan. Ya? Nanti nyesel kamu menyanyiakan pertemuan dengan saya. Terus kemudian pikirannya menjadi loncat. Ngurus-ngurus yang lain. Nanti nasibnya sama dengan temenmu yang dulu itu. Ya? Saya kasih tahu. Jadi jangan ada kalimat. Saya pengen pulang terus. Emang kalau pulang ngapain? Kamu pulang juga kan keliling dagi dagang. Gak asap lah. Nah, terus. Kalau pulang. Diam dulu di rumah. Iya. Diam dulu di rumah. Karena kamu biasa dengan temen-temenmu ngeriung. Ya? Ya. Ini kan diajakin kamu maju. Tapi saya sih gak apa-apa. Kalau kamu gak mau saya arahin. Gak mau saya dorong punya modal kerja untuk jualan sendiri. Pengen jadi tukang pikung cobet seumur hidup. Ya gak ada masalah. Kalau saya sih orang. Mau maju gak? Mau ikut bareng sama saya gak? Itu loh. Mau diarahin gak? Kalau mau kamu tinggal manfaatkan kesempatan ini. Iya sih. Gimana? 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 Gitu. Gitu gimana? Hah? Gak buka setnya? Nah. Ini kasih tahu. Gimana momo? Terus. Momo? Iya. Satu, ingat terus sama temennya pengen pulang. Gedua, ditawarin. Kamu punya modal kerja. Iya. Temenmu kerja di kamu. Gak mau. Pengen intikul terus. Kasih tahu emang momo. Gak boleh. Sekarang kan artinya ada kesempatan. Untuk lebih maju lagi. Untuk lebih sukses lagi. Orang ngantri-ngantri pengen ketemu sama saya. Iya. Ini sudah dibawa. Dibawa naik mobilnya. Dibawa keliling. Coetnya dijualin. Dijualin. Bahkan disiapin. Baju dipakein. Ini masih pengen kontrakan membuat sama temen-temennya. Pengen kursus band. MK9 punya kita, punya grup musik. Iya. Kalau mau di MK9. Belajar dulu. Dagang di kita sambil belajar musik di MK9. Belajar berjalan. Belajar berjalan. Belajar berjalan. Iya. Kamu mau maju gak? Aku sih kalau kamu balik, balik aja. Iya. Gitu loh. Ngapain ngurusin orang yang gak mau maju? Iya. Mau maju gak? Iya. Ini takut sama dunungannya kamu tahu. Iya. Nah terus kenapa? Iya. Pengen aja. Yang pengennya apa ngariung? Ngumpul tiap hari. Keleling. Keleling. Iya. Artinya kan nanti ngumpul. Kamu. Nanti kalau kamu jadi tuannya. Jadi yang punya coetnya. Temenmu ngambil di kamu bisa dikasih kejahteraan udah kamu. Kamu bisa ngangkat derajat mereka. Iya. Saya ngangkat derajat kamu. Nanti kamu ngangkat derajat temen-temenmu. Iya. Oke? Siap ha? Jangan dibilang. Gak semangat pak pengen pulang. Gak semangat pengen pulang. Iya. Belajar bersyukur. Sekarang udah ada jalan. Arti. Nanti nasibnya kayak temennya lagi. Iya. Betul. Sekarang gak bisa apa-apa. Iya. Gitu. Arti semangat bersyukur. Sekarang terserah Arti. Mau ikut dengan saya dulu. Sampai nanti tahu proses pembuatan coet. Saya nanti selesainya kasih kamu modal. Kamu saya kasih persamaan SD dan SMP. Agar kamu juga punya ijasa formal. Terserah. Saya mau ngarahin kamu. Satu punya tabungan. Tabungannya untuk modal. Ya kan? Kamu kan sudah punya 2 juta. 2 juta dimasuki tabungan. Nanti tambah lagi. Kamu punya modal kerja. Setelah itu. Kamu persamaan ijasa SD. Persamaan ijasa SMP. Persamaan ijasa SMA. Saya urus. Iya. Terus kemudian nanti. Kamu bisa punya usaha sendiri. Asal kamunya. Tekun. Terserah. Mau diambil kesempatan bareng saya. Saya arahin kamu sampai sukses. Minimal punya modal kerja. Balik ke kontrakan. Jualan balon keliling. Jualan cowek keliling. Mangga. Terserah Arti. Gimana? Ya? Mental. Mental. Mau mental maju. Mental miskin. Ya? Mau pilih mental tertinggal. Mau pilih mental yang seumur hidupnya pikul. Ya? Kenapa? Kenapa? Bingung gimana? Bingung gimana? Bingung gimana? Kamu hanya ngelepasin aja egomu untuk kumpul sama temen-temenmu hanya seminggu. Untuk masa depan kamu. Atau kamu untuk kumpul sama temen-temenmu itu sampai seumur hidup nasibu nggak berubah. Ya? Kenapa? Bukan nggak tahu pak. Pengen mah. Gimana maksudnya? Pengen sama temen-temen. Pertanyaannya adalah kamu sama temen-temen terus. Jadi kuli mikul cowek. Kira-kira kamu bisa maju nggak sama ini? Insya Allah. Gimana Insya Allah? Tahapnya gimana? Kamu sampai seumur hidup tetap jadi kuli. Dan kamu dipakai ketika cowekmu laku. Ketika orang masih kasihan sama kamu. Ini. Kamu jualan cobek. Saya tahu lah. Coet ini. Itu kan dipikul oleh orang-orang terkompul. Targetnya orang adalah kasihan. Sehingga membeli. Orang membeli cowekmu bukan karena kasihan. Tapi karena memang kualitas cowekmu bagus. Bahkan kamu tuh nanti. Kamu punya modal. Kamu beli cowek ke Kitata pada larang. Kamu bawa ke tempat kontrakan kamu. Teman-temanmu di situ kamu yang hidupin. Iya. Kamu bos. Kamu jadi bos ya. Mau nggak? Si Pak jadi bos banget. Hah? Aku mau jadi bos. Terus pengennya jadi apa? Aneh. Pengennya jadi apa? Pengennya ngumpul. Pengennya ngumpul. Ngeriung. Terus nang-nanggung. Makan bareng. Ya kalau itu pilihannya nggak apa-apa. Kita nggak mau memaksain orang. Kalau pilihan kamu memang hanya ingin jadi tukang pikul cowek keliling. Pilihan kerjanya di orang lain. Dan kamu hanya dapetin seminggu 100 atau 200 seumur hidup dan ada masalah. Jadi selama ini nggak merasakan baju baru, sepatu baru. Enggak. Enggak dinikmati. Enggak bersyukur gitu. Enggak. Bisa berubah sedemikian. Punya modal. Enggak. Ya Allah. Kira-kira kita punya berpikir. Alhamdulillah sudah nggak jumpa. Nggak ada. Kita memberikan semangat. Kita kan nggak bisa memaksain orang. Kamu cuma sabar 2 hari loh. Iya. Hari Jumat sama Sabtu. Sampai kamu udah pulang. Iya. Mau nggak? Hah? Nih. 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 Bawa barang itu. Masuk ke sana. Ke sana. Ke yang punya tempat. Ke yang punya tempat. Ke yang punya tempat. Ke yang punya tempat. Ini abis kita merahkan. Kan. Kalau saya diarahkan. Ikut dulu sampai hari Sabtu. Nanti. Murusin. Dia harus punya ijasa. Harus punya tabungan. nanti hari Sabtu dibawa ke tempat pembuatan coet langsung ke pabriknya sehingga sekarang ini kan dia kerja jualin barang orang nanti suruh berubah kamu yang punya barang inget sama temen pengen ngumpul di tempat kos kasih tau dong nama kumpulmu orang maju itu gak ada yang nguncang-nguncang kaki gak ada yang malas gak ada yang kumpul-kumpul kalau kata raja itu lebih baik kamu menangis sekarang daripada kamu menangis nanti gak punya pekerjaan lebih baik sekarang keluar keringat daripada nanti banjir air mata jangan sia-siakan kesempatan sama kita udah banyak yang dikawarin Abah Haji Mansur nawarin kerja di tempat dia belajar daga tapi di gaji sebulan 3 juta bayangin loh karena lihat oh ini nih Pak Deddy nih bagus di sini juga bisa kerja gaji 3 juta dia pengen punya grup band pengen grup musik di saya ada grup musiknya MC9 emang bisa aja kamu punya grup band kamu bagian apa? bagian apa? ha? bas? pemain bas saya punya grup musik ingin jadi penyanyi kape katanya tawarin dulu tawarin dulu ini bisa gak cara nawarinnya? tawarin tawarin gak tawarin asli asli di sini sebenarnya di sini sebenarnya 60 ribu 60 ribu 60 ribu biar dapak berdagang batu template ke batu ini cowet yang keren keren jadi dia dibentuk kayak ini kayak bentuk cinta ada lope ada ya? ada Pak? di Ciawitali? ya kita kesana nanti disana yang udah dibentuk lope-lope itu paling mahal 45 ribu nanti kita kemudian larang dulu perbandingan setelah itu karena dia ngambilnya dari orang lain oh paingan mahal jadi ada bosnya yang saya juga terus terang aja mahal saya perhatikan ada bosnya kemudian dia dagangin jadi didagangin oleh bosnya ini dunungannya sama dengan dunungan pusnadi oh kosa jadi model pendekadannya bukan model pendekadannya dagang iya nah ini yang saya rombak jangan itu harus saya tuh bang cowet saya bisa bersaing dengan siapa pun gitu nih gitu hitung berapa yang ini? hitung hitung semua tipenya disitu hitung yang gak jajar aja tuh hitung di sini apa aja 17 17 kali kali seberang hitung berapa? puji iya kabes ya marah ini membeli cowet hahaha hahaha musik 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 ini 2 pilopat 5 7 8 9 10 11 12 12 ya ini kan hiji 2 pilopat 5 5 7 8 10 11 12 720 ya ini 50 ya 720 ya 700 870 8 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 ini dengan beton kuat mana? ya kuat beton ini mau dibilih bisa gak beton bikin cowet? apa tuh? beton bikin cowet harus dari batu 4 5 9 9 9 Beres ya? Kamu udah selesai nih. Ini namanya Bos Bulbul. Beli coek semuanya. Laku gak hari ini? Biasanya berapa bulan? Satu bulan. Hari ini dua hari loh. Jangan ngelamun aja, Alhamdulillah. Kamu Alhamdulillah. Jangan otaknya inget ke teman terus. Apa yang dilakukan oleh kita tidak diperima oleh sebuah kebaikan. Jangan. Kasian nama kamu nanti ke depannya. Tidak. Kamu ucapin terima kasih sama om bulunya. Terus pamit. Ya. Terus pamit. Tegang cewek itu gaya kacau batak. Tegang cewek itu gaya kacau batak. Baru. Batik baru. Gayaan ini aja muji. Pemain band. Mantap. Siap pulang hari Sabtu? Siap gak? Siap. Siap? Udah. Oke. Jalan. Oke. Siap. Bul vraiment apps button. Buontya. Besok. objetunры lui. Ken. repojetunrст K rabun terimu. Ouối testosteronerell. Who.